Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pada hari ini, Pak Okta akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Jadi, ada beberapa bagian dalam sistem gerak pada manusia. Apa saja alat-alatnya? Kita akan perhatikan gambar berikut ini. Alat gerak manusia itu terdiri atas dua bagian. Rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif. Kemudian ada otot sebagai alat gerak aktif. Tapi di antara dua alat gerak itu masih ada namanya sendi sebagai penghubung antar tulang. Tapi, sekarang kita hanya akan membahas dua bagian, yaitu rangka tulang dan otot. Oke, rangka tulang. Rangka atau tulang memiliki beberapa fungsi. Fungsi rangka yang pertama, menentukan bentuk tubuh. Yang kedua, menguatkan dan menegakkan tubuh. Tempat melekatnya otot. Melindungi organ-organ penting pada tubuh. Dan sebagai penghasil sel darah merah. Selain itu, rangka juga merupakan alat gerak pasif. Nah, berikutnya, apa saja sih bagian-bagian rangka? Kita akan perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar sebuah rangka pada manusia. Rangka ini tidak akan bergerak tanpa hadirnya otot. Jadi, kalau kita tidak memiliki otot, ya kurang lebih bentuknya seperti yang ada dalam gambar. Hanya berupa rangka-rangka saja. Yang pertama, bagian rangka adalah rangka kepala. Jadi, menyusun bagian kepala. Kemudian, ada rangka badan. Itu menyusun bagian badan dan menutupi bagian-bagian penting yang ada di dalam badan kita. Kemudian, ada rangka anggota gerak atas. Dan rangka anggota gerak bawah. Pasti penasaran dong, isinya apa saja tulang-tulangnya. Kita akan lihat satu persatu. Rangka kepala atau tengkorak. Apa saja yang di dalamnya. Yang pertama, itu ada di bagian depan tengkorak kita. Yaitu tulang dahi. Ya, ini adalah tulang dahi. Kemudian, di bawahnya itu ada tulang hidung. Jadi, yang membentuk-bentuk hidung itu adalah tulang hidung. Lalu, di atas gigi itu adalah tulang rahang atas. Kemudian, di bawah gigi adalah tulang rahang bawah. Kita beralih ke sebelah samping dari tengkorak kita. Yang pertama adalah tulang ubun-ubun. Berarti letaknya ada di samping sampai atas tengkorak kita. Kemudian, ada tulang pelipis. Lalu, ada tulang tengkorak belakang. Nah, itu adalah bagian-bagian rangka kepala atau tengkorak. Bagaimana dengan rangka badan? Kita lihat satu persatu juga. Rangka badan umumnya melindungi bagian-bagian penting dalam tubuh kita. Seperti jantung, paru-paru, lambung, dan sebagainya. Yang pertama, itu adalah tulang selangka. Tulang selangka ini biasanya itu akan bergabung atau menempel dengan tulang belikat. Letaknya ada di bahu kita. Jadi, tulang selangka dan belikat letaknya ada di bahu kita. Kemudian, ada tulang dada. Tulang dada ini adalah tulang bagian depan dari rangka badan pada manusia. Kemudian, ada tulang belakang. Lalu, tulang panggul. Kemudian, tulang kemaluan. Tulang dan tulang duduk. Sekarang, kita beralih ke atas. Di bagian atas, itu adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas beberapa bagian. Jadi, tulang rusuk ini adalah penghubung antara tulang belakang dan tulang dada. Yang pertama, itu adalah tulang rusuk sejati. Jadi, yang bagian paling atas, itu adalah tulang rusuk sejati. Kemudian, dilanjutkan dengan tulang rusuk palsu. Jadi, selain ada yang sejati, ada juga tulang rusuk palsu. Palsu di sini bukan berarti tidak asli ya. Tetapi, ini hanyalah penamaan pada sistem rangka pada badan. Jadi, ada rusuk sejati dan rusuk palsu. Kemudian, di bagian bawah dari rusuk palsu, itu adalah rusuk yang melayang. Jadi, ada tulang rusuk melayang. Itu adalah beberapa bagian rangka badan. Ada lagi tidak? Pasti ada dong. Di bagian tulang belakang, itu juga akan dibagi menjadi beberapa jenis tulang lagi. Kita akan lihat. Ada tujuh ruas tulang leher. Dua belas ruas tulang punggung. Lima ruas tulang pinggang. Lima ruas tulang kelangkang. Dan empat ruas tulang ekor. Nah, ini hati-hati ya tulang ekor. Tulang ekor, kalau terkena benturan, itu bisa menyebabkan gangguan sistem saraf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di bagian rangka gerak atas, itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama, itu adalah tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Kira-kira letaknya di mana ya? Coba kita lihat. Nah, ini adalah tulang hasta. Kemudian di bagian depannya, itu adalah tulang pengumpil. Nah, selanjutnya, yaitu tulang pergelangan tangan. Lalu, ada tulang telapak tangan. Kemudian yang terakhir, itu adalah tulang ruas-ruas tulang jari tangan. Coba kalian hitung ada berapa ruas jari tangan kalian. Tapi, sebelum kalian menghitung, kita masuk ke bagian rangka anggota gerak bawah. Atau bagian kaki. Terhubung dengan tulang panggul. Nah, di bagian rangka anggota gerak bawah, itu juga ada beberapa bagian. Bagian atas, itu adalah tulang paha. Wah, suka ya paha ayam? Nah, ini ada tulang paha manusia. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Lalu, ada tulang betis dan tulang kering. Tulang betis itu bagian belakang, kemudian tulang kering itu bagian depan. Nah, bagi yang suka main bola, tulang kering biasanya akan sangat dilindungi. Karena, kalau sudah patah, akan sulit untuk kembali lagi. Selanjutnya, ada tulang pergelangan kaki. Kemudian, tulang telapak kaki. Dan, ruas-ruas tulang jari kaki. Mudah bukan? Nah, itu kurang lebih bagian-bagian dari sistem rangka pada manusia, terutama bagian rangka atau tulang. Ada rangka tengkorak, rangka anggota badan, kemudian rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Sementara cukup sekian, nanti kita lanjutkan untuk bagian-bagian dari otot, atau penjelasan mengenai otot. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah, terima kasih.